Nah datanya semuanya sudah beda-beda ya teman-teman dengan foto yang berbeda-beda Hai teman-teman selamat berjumpa di channel cara-cara IT Baiklah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kartu peserta ujian, kartu anggota, sertifikat dengan data dan foto otomatis menggunakan mail merge Hal yang pertama yang perlu dimiliki adalah database Nah database disini contohnya seperti ini Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat kartu peserta ujian Jadi saya memiliki tabel seperti ini Nomor, nama, jenis kelamin dan seterusnya Dan yang perlu diperhatikan adalah pada kolom foto Penamaannya harus sesuai dengan nama file yang akan kita tampilkan Seperti ini Jadi disini yang kedua adalah kita harus punya fotonya tentunya Jadi penamaan foto dia harus sama dengan kolom yang berjudul foto Seperti itu Nah setelah memiliki database Kita simpan Excel ini dengan menggunakan cara seperti ini Kita simpan dengan save as atau save kalau belum Kita simpan di folder yang sama dengan foto yang tadi Disini kalau saya Disini saya buat namanya database Dan yang penting adalah Ini yang kita pilih Excel 97 2003 workbook Dalam kurung XLS Bukan yang ini ya teman-teman Tapi yang ini Ini sangat penting Baiklah Setelah itu kita save Nah apabila muncul compatibility checker Seperti ini kita abaikan saja Lalu kita klik continue Nah database dan foto sudah kita siapkan Lalu kita ke langkah selanjutnya Kita tutup Excelnya Kemudian kita buat format kartu pesertanya Oke kalau saya seperti ini Saya yakin teman-teman sudah memiliki formatnya Jadi saya contohkan seperti ini formatnya Nanti format sama database bisa di download di kolom deskripsi ya teman-teman Baiklah Disini sudah kelihatan ini Kalau kita ketik manual kan capek disini Siapa-siapa gitu ya Kita hapus dulu Oke Nah kita akan mulai My Merge ya Menyatukan database dari Excel Comical Software Dengan cara Klik my link Pilih select receive Use exiting list Kemudian cari Excel yang warisan kita set Nah disini Database XLS Lalu kita open seperti biasa Kemudian akan muncul seperti ini Selectable Kalau kebetulan kita sheetnya cuma satu Berarti kita pilih sheet yang pertama Setelah itu kita masukkan kodenya agar tampil otomatis Dengan klik insert my field Sesuaikan dengan nama baris atau kolomnya Sini saya pilih nama Kemudian kelas Kemudian NIS Sini NIS Kasisipasi Garenggang Kemudian NISN Kemudian nomor peserta Kita cek ya teman-teman apakah sudah berhasil memasukkan data dari Excel Klik preview result Oke kita coba apakah sudah bisa otomatis berubah Oke sudah ya teman-teman Sampai 6 Karena saya datanya cuma 6 Mungkin nanti data teman-teman bisa ratus Kita kembalikan preview result dulu Karena kita akan mulai memasukkan foto Nah untuk foto ini Kita harus masukkan dengan cara seperti berikut Jadi jangan di skip ya teman-teman Ini agak tricky kalau disini Seperti biasa kita insert Kemudian picture Kemudian device Kemudian kita cari foto yang kita akan masukkan Kemudian kita pilih foto yang pertama Nah disini teman-teman Yang kedakannya adalah Kita pilih Tanda panah yang ke bawah ini Kemudian pilih link to file Oke muncul ya teman-teman Oke Coba kita cek teman-teman Apakah sudah otomatis Berganti fotonya Review Oke ternyata belum ya teman-teman Karena kita belum selesai memasukkan kodenya Kita preview result lagi Oke disini yang harus dilakukan adalah Kita pilih Tempat dimana saja Kemudian di keyboard kalian Kita pijit ALT F9 Sampai seperti itu Nah ini belum muncul ya Harusnya disini nanti muncul kodenya Ini berarti kita belum nge-save file ini Kita harus save dulu ya teman-teman Kita save Dan samakan seperti yang di action Kita samakan Tempatnya Yang tadi Kemudian kita pilih yang Format 97 2003 DOC Bukan DOC X ya teman-teman Tapi DOC Ini sangat penting Teman-teman Supaya nanti tampil Nah disini ada security Mungkin Karena ini Kita yang buat Kita percaya saja Kemudian klik yes Nah Jadi muncul seperti ini teman-teman Bedanya dengan yang tadi ya teman-teman Oke Kita ulangi lagi ya Insertnya ya Teman-teman Kita balikin lagi Ini supaya terbiasa Untuk widget keyboardnya Yaitu ALT F9 Oke Kita hapus Lagi Botonya Oke Kita insert lagi Seperti tadi Insert Picture Oke Kita pilih Kemudian Link to file Seperti ini Kemudian kita Balik lagi Ke ALT F9 Oke Jadi Seperti ini ya teman-teman Ini tadi Ini panjang ya Sekarang Karena sudah Dirubah ke Format 97 2003 Hanya segini Punculnya Nah kemudian Yang kita harus lakukan adalah Kita hapus Ya Nama filenya Tapi jangan ekstensi Yang jpg nya Jangan ya Jadi dari titik ini Kemudian kita hapus Nama filenya Oke Kemudian Kita masukkan My link nya Ke Foto Jadi kita masukkan foto Disini Klik foto Oke Jadi seperti itu ya teman-teman Merchfield Foto Jpg Oke Masih ada Satu langkah lagi Teman-teman Yaitu Kita klik Di bagian ini Sebelum Tanda petik Kemudian Kita pijit Kontrol F9 Kontrol F9 Sehingga muncul Tanda kurawal 2 Seperti itu Jadi jangan Bikin Kurung kurawal Seperti biasa ya Jadi harus pakai Kontrol F9 Nah setelah Dik Terbuat Seperti ini Kita ketikan Tanda huruf besar semua ya teman-teman If True Kemudian spasi Oke Kemudian kita seleksi Dengan mouse Kita seleksi dengan mouse Atau dengan keyboard Sampai Ke titik 2 ini Teman-teman Jadi dari titik 2 awal Sampai titik 2 Maaf bukan titik 2 ya Ini apostropi ya Jadi Tanda petik lah Tanda petik Tanda petik Kita Cut ya teman-teman Kita cut Kontrol X Kemudian Kita masukkan Kesini Setelah True Kontrol V Artinya Pasti ya Dikat Terus Pasti Nah seperti ini Teman-teman Sudah seperti ini ya Mudah-mudahan Sudah seperti ini Kemudian Kita kembalikan lagi Menjadi bentuk biasa Jadi Kita pijit lagi ALT F 9 ALT F 9 Oke Seperti itu teman-teman Kita cek Apakah sudah berhasil Kita preview result Apakah sudah berhasil Mudah-mudahan berhasil Teman-teman Klik Nah Sudah berhasil teman-teman Nah ini fotonya sudah berubah-ubah Oke Fotonya sudah berubah-ubah Oke Nah biasanya Untuk Sertifikat Kan Kalau sudah seperti ini ya Sudah cukup saja Karena Satu lembar cukup Untuk satu sertifikat Tapi untuk kartu anggota Atau kartu peserta ujian Biasanya satu lembar Itu jadi beberapa kartu Supaya menghemat ya teman-teman Kita terkecil dulu Disini Oke Kita setting layoutnya teman-teman Kita setting layoutnya Layout Kemudian kita pilih Kolomnya teman-teman Kolomnya menjadi dua Oke Seperti itu Ini tinggal nanti dirapi-rapikan saja teman-teman Kalau Kurang rapi Yang pasti kita akan buat ini jadi dua Kemudian kita Kepik setup Nah Di marginnya kita buat Yang Sesuaikan ya teman-teman Disini saya buat Satu cm Untuk Atas Bawah Kiri Dan kanannya Kemudian saya Klik OK Nah seperti ini teman-teman jadinya Oke Nanti disini Untuk memasukkan Cap dan tanda tangan Biasanya di pasal disini Disini ya Masukkan gambar Dan logo juga masukkan gambar Seperti biasa Kalau itu tidak Berubah-rubah Jadi tidak perlu Fasilitas Myrmarch Oke Sekarang Kita Kita copy Kita copykan ya teman-teman Kita copykan Klik Kemudian Control C Kemudian kita akan Copykan di bawahnya Term V Kita coba Dua dulu ya teman-teman Apakah berubah Datanya Kita coba Oke Ternyata Tidak berubah ya teman-teman Nah Kalau ada kasus seperti ini Berarti kita kurang memasukkan Kurang memasukkan kode ya teman-teman Kita kembalikan lagi Kembalikan lagi Kita undo dulu Undo dulu Ya teman-teman Supaya jadi Bisa berubah Oke kita undo dulu Kemudian Saya perbesar lagi Ada satu kode yang Kita lupa masukkan Yaitu Ini ya teman-teman Kita Widget ALTF9 lagi Nah disini Nah di akhir kurung kurawal ini Kita masukkan Kode lagi Yaitu Disini nih teman-teman Yaitu Rules Kemudian klik Next record Nah seperti itu teman-teman Kemudian Balikkan lagi Menggunakan ALTF9 lagi Oke Sekarang Kita coba Copykan menjadi dua Apakah datanya nanti berubah Oke Ctrl C Kemudian Simpan di bawahnya Kasih jarak Teman-teman Untuk pemotongan Itu Kita coba Apakah berubah Teman-teman Oke Sudah berubah ya teman-teman Foto-fotonya sudah berubah Dan sesuai dengan Namanya Itu Kemudian kita Perbanyak terus ya Sampai Yang sebanyak dibutuhkan Kalau saya mungkin Bisa enam Kita Saya enter terus Ke bawah Seperti ini Teman-teman Oke Nah ini Sudah Kita coba Teman-teman Nah datanya Semuanya sudah Beda-beda ya teman-teman Dengan foto yang berbeda-beda Oke Satu lagi teman-teman Langkah terakhir adalah Menghilangkan next record Yang tadi Supaya nanti Ketika kita print Jadi nanti printnya lewat sini ya teman-teman Jangan print biasa Oke lewat sini Print Kemudian Print dokumen Nah Ini recordnya mau dari Dari berapa ke berapa Pilih disini Atau record yang ini Atau Semua record kita mau print Nah Ada kendala Kalau semua Print kita record Dan masih ada Kode next Recordnya Yang seperti tadi Itu nanti Datanya akan Melompat satu ya teman-teman Jadi kita harus Hapus yang terakhir Yang disini Saya perbesar dulu Ini yang terakhir Yang terakhir Saya Kita Lihat lagi Kodenya Yaitu ALTF9 Atau cukup Ini saja mungkin Nah Ini ya teman-teman Ya Mungkin tampilnya Jadi ke bawah ya Tidak apa-apa Dan Saya hapus Saya hapus saja Yang make record Yang terakhirnya ya Teman-teman Yang make record Saya sudah hapus Kemudian saya Preview result lagi Saya tampilkan Semuanya Nah Kita coba lagi Teman-teman Nah ini kenapa Tidak ada Karena Ya data saya Cuma ada 6 Nanti kalau ada Ini tampil juga Nah dengan cara Penghapusan tadi Jadi nanti Tidak akan ada Data yang loncat Oke teman-teman Mudah-mudahan berhasil Nanti hasil ini Dan database-nya Saya akan Berikan di video Deskripsinya Jangan lupa Kalau Terbantu Dari Penjelasan Dan tutorial video ini Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Dan komennya ya Teman-teman Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa